Mengantisipasi gejola kenaikan harga pangan dan stok sembako menyebut Ramadan dan Idul Fitri 1438 Hijriah seperti kebutuhan beras, cabai, bawang, gula pasir dan minyak goreng Gubernur Jambi Zumizola inspeksi mendadak ke pasar angso duo kota Jambi Kamis pagi Dalam sidak tersebut Gubernur ingin memastikan ketersediaan bahan pokok tergolong aman selama bulan puasa dan hari raya nanti Semua bahan pokok yang dijual hari ini relatif masih stabil ada kenaikan seribu rupiah sampai dua ribu rupiah Kenaikan yang menonjol terjadi pada bawang putih dan daging sapi Gubernur telah menginstruksikan dinas terkait seperti dinas pertanian dan peternakan agar mempermudah izin bagi pedagang yang ingin menyuplai sapi untuk para pedagang Sida tidak hanya memantau arus distribusi barang tapi juga stok barang kebutuhan pokok serta menjaga kualitas barang agar aman dikonsumsi masyarakat Pada Aksodo ini berapa, tambah jam berapa Suma pulih berapa Saya coba supaya kita simak Karena ini biasanya struktuatif sekali Ini belum masuk bulan Ramadan ini Belum ya Nah nanti apalagi belum masuk bulan Ramadan Pertengahan bulan Ramadan Nanti masuk ke hari raya Biasa naik turun itu bagianya Nah nanti juga kita support Dengan pasar murah Baza murah Di beberapa titik nanti Saya juga berharap nanti saya yakin Pak Bupati, Pak Wali Kota Melakukan hal-hal yang sama Apakah itu dari pemerintah daerahnya Mampu juga nanti kerjasama dengan bulog Biasanya bulog nanti yang paling disupport itu adalah Yang paling sekarang sudah ada stoknya Untuk beras, untuk gula, dan juga untuk minyak Untuk minyak goreng Dan biasanya nanti Mereka bukan Buka apa namanya Tepat Untuk mudah diakses Masyarakat Di masa-masyarakat Di pasar-pasar besar Termasuk di Kansur 2 ini Untuk antisipasi gejolak harga Pemprov Jambi bersama OPD Terkait terus memantau Pemprov akan mendukung seluruh OPD Mengadakan pasar murah Di beberapa titik di kota Jambi Meski aman Gubernur menghimbau para distributor Agar rutin melihat dan mengecek Ketersediaan sembako Untuk menghindari kelangkaan sembako Dalam menghadapi puasa dan lebaran Dari kota Jambi Yudi Pramono melaporkan